Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari saya, oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Youtube Gaming Timo Dali Munte kali ini kita akan melanjutkan game MotoGP 18 kita ya dan kita akan mencoba untuk menyelesaikan championship dengan rider Valentino Rossi oke kita akan langsung aja let's go oke kita akan lihat kalender dulu, kita akan balap wow di Philip Eastland ya ini di Australia ya Philip Eastland oke kita akan langsung aja ini balap bukan ya, terakhir di Valencia kalau nggak salah ya terakhir di Valencia pak oke kita berada di Australia Australia kita akan mencoba keberuntungan kita disini kita akan mencoba keberuntungan kita disini bener-bener kita dapat poin yang bagus ya disini oke ya kita sudah berada di Philip Eastland ya ini game di negara Australia kita akan pelapan disini ya seperti biasa kita tidak mengikuti kualifikasi dan ada posisi di belakang dari belakang katanya oke let's go kita akan bersiap sedia oke ready go siap bagus nanti kita cukup bagus bagus Valencia ini cukup sulit oke hati-hati tikong pertama hati-hati ya ingat ya tikong pertama hati-hati bapak oke mainnya main cantik kita ya sab bagus rosi ok oke makjang tikongannya oke bagus mantep oke hati-hati ada Jack Miller di depan kita oke aduh 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 wow easy easy bro easy oke bagus masuk ke dalam masuk ke dalam lagi dalam lagi dalam lagi bapak oke bagus untuk awal-awal kita cukup bagus ya untuk awal-awal kita cukup bagus hati-hati melebar oke masuk lagi masuk lagi ke dalam lagi bapak ke dalam lagi wow wow hikungannya menang gila awas hati-hati hati-hati mantep mantep aduh siap kita berada di posisi tujuh lumayan lumayan ayo taruh kita podium ya taruh kita podium ayo gas terus hati-hati hati-hati oke lorenzo lorenzo yang akan pindah di musim depan ya ke honda aduh melebar lagi bapak udin oke hati-hati hati-hati masih bisa masih bisa masih bisa podium oke awas oke cantik mantep aduh oke kita sudah berhasil di posisi lima mantep ayo taruh kita podium ya taruh kita podium ayo kita podium ayo main cantik main cantik main cantik oke masuk terus masih bisa masih bisa oke dapat nomor empat aduh makjah ya salam ya rohbi bagus bapak jangan melepar dong please ayo ayo satu lagi satu lagi satu lagi infir finalis oke good mantep aduh dapat aduh sayang banget sayang banget sayang banget sayang banget no 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 please 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 aduh gak dapat pak sayang sayang lah ilah ayo allah ya melebar ampun sulit pak sulit oke nice gak apa-apa kita nomor empat ya nomor empat sulit ternyata sirkuitnya oke oke nomor satu nomor satu dan Deficioso dua marques tiga pin neles satu tim oke waduh jawab gak terkejar ya poin untuk Deficioso pasti tidak akan terkejar dan aduh dia bisa juara nih kayaknya udah beda berapa poin ini 84 poin harusnya udah jarat oke kejap rosy nice try gak pape nomor empat sebenarnya cukup bagus oke kita akan langsung ke track selanjutnya oke kita akan lihat kalender lagi kita di Sepang wow ini nomor dua terakhir kalau gak salah sirkuitnya setelah ini baru kita berangkat ke Valencia let's go oh Sepang ini sirkuit kesukaan saya ini pak ya dari semua sirkuit itu saya paling suka itu Sepang Sepang satu lagi kata lunyah kata lunyah oke welcome to Sepang terus sama sirkuit di Malaysia Malaysia ya starting grip ya biasalah apalas ya klik klik saja starting grip ya Malaysia grand break dan Malaysia grand break oke ini target kita nomor satu dong ya kan Suki favorit let's go Suki favorit harus nomor satu ya Bismillah ini adalah Suki favorit saya nih pak Samb 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 wah Suki favoritnya nomor tiga langsung Gege atau pak nomor dua langsung woi hahaha tiga Suki favorit nih pak kalau sipil ini tutup mata saya bisa nih pak gak bisa gak bisa tuh tuh nah mau ngapain tuh langsung pak nomor satu hahaha sepang nih kita punya nih mau balap lagi gak bisa coy bisa coy tutup lagi coy yang mamam tuh sepang kita punya nih pak ya oke good job masih nomor satu kita pak sebenarnya semua radar itu tergantung sirkit juga sih pak hebatnya gak ada yang hebat semua sirkit gitu kalau ada yang hebat semua sirkit tuh wakil bener tuh pemalapnya pak jadi memang ada beberapa radar itu yang memang favoritnya itu sirkit ini favoritnya sirkit ini gitu memang ada gitu oke ini track lurusnya nah dulu pernah sih dulu ya dulu ada kompetisi playstation ya itu PS2 PS3 lupa sih pak kompetisi si MotoGP ya terus gimana bang siapa juaranya bang ya siapa lagi bapak kita adalah mantan juara MotoGP ya versi playstation ya playstation 2 kalau gak salah belum ada yang bisa ngeliat saya di sepang nih pak belum ada belum ada kalau di sepang ya jadi kalau mereka udah berada di sepang nih udah gak ada udah diam aja semua gak bisa di kalahin pak jadi sepang ini dulu ya dulu sekarang gak tau pak ayo mempertahankan itu ya susah ya mendapatkannya maka gampang berapa dati nih divisiusnya dipakai kita gak kelihatan ya kita melebar mulu pak dari tadi serius lah pak melebar mulu oke hati hati nah disini ada tekniknya nih pak teknik disini nih kalau di playstation kalau kita main di posisi itu ada tekniknya yang tikungan itu itu kita gak perlu ngeram tuh kalau disana seharusnya ya bisa langsung gas aja tuh pak tapi ada tekniknya gitu jadi saya gak sempat contohin ya nah ini lebar dodol nah disini disini satu poin tertentu pak ya disini ya setelah tikungan ini disini ya nah disini nih ini adalah poin tertentu kalau kita pandai-pandai disini kita bisa gak liat orang di depan ya pak oke nice gampang banget nih oke hati-hati nah itu melebar tuh pak ya melebar harusnya kita rem dari awal ayo kita gak tau nih posisi kita di belakang episode itu berapa detik gitu oke tuh 2 detik wow oh lama coy lama coy 2 detik coy 2 detik coy 2 detik kalau di motogipi itu pak itu lama jauh pak jauh 2 detik ya ayo rosy tapi ini rasanya percuma kita jauh satu pak karena poin gak terkejar lagi ya bedanya terlalu jauh ya terlalu jauh poinnya jadi kita gak bisa beda poin lagi nih oke let's go terus ini adalah let's lap kalau sepang ini pak cukup panjang nih apanya sirkuitnya bagus di asia ya bisa dibilang sepang inilah sirkuit ter ter apa namanya ter bagus ya tercakap deh banyak orang yang sukakan sirkuit sepang ini makanya pak saya pengen makan Indonesia punya juga sirkuit yang yang bagus gitu yang bisa kita banggain gitu kan dulu rencannya kan di Indonesia gitu ya tahun 2018 ini kalau gak salah eh jadinya ke Thailand aduh masa kita kalah sama Thailand gitu ya ayo dong pemerintah bikin sirkuit ini berapa sih gitu ya berapa triliun sih gitu oke udah finish nah dari sini kita udah ngerem nih harusnya tuh terlalu dalam juga bapak ngeremnya oke nice nah gampang dah oke kita berhasil di posisi pertama berapa detik tuh nebisyo zu belakang 4 detik 4 detik pak ya ngapain loh nebisyo zu ada mungkin final result kita paling dia nomor 3 ya ketat nomor 3 karena pokoknya terlalu jauh terlalu jauh ya terlalu jauh ya terlalu jauh oke oke nice paling final di sini nomor 1 yeah mantep ya sayang 2 oke nice good job good job gak biasa gonggong minuman kelas oke oke sekian dulu untuk bermain MotoGP 18 kita next kita akan lanjut lagi ya dengan race berikutnya ini kalau gak salah kita lihat dulu ya kalau gak salah hmm eh kita kemana ya ke Spanyol ya oh berarti belum ya belum bagus belum oke sekian saja jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Timo dari Montek channel ini butuh support dari kalian semua jadi subscribe yang banyak dan jangan lupa di like video ini juga tanpa kalian channel ini nothing oke sekian saja saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati